Kandungan kacang hijau. Kacang hijau adalah salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk menggantikan konsumsi nasi. Tanaman ini juga dikenal dengan sebutan green gram, mumbin, golden gram, dan nama ilmiah Fikna Radiata L. Tanaman kacang hijau tumbuh subur dan terus diproduksi di Tiongkok, Asia Tenggara, hingga ujung dunia Choi. Tak heran, mengingat kandungan gizi dan hasiatnya begitu beragam. Satu gelas kacang hijau seberat 100 gram dapat memberikan Anda kandungan zat gizi sebagai berikut. Energi, 323 kal, protein, 23 gram, lemak, 1,5 gram, karbohidrat, 56,8 gram, serat, 7,5 gram, karoten, vitamin A. 223 mikrogram, tiamin, vitamin B1. 0,5 miligram, riboflavin, vitamin B2. 0,15 miligram, niasin, vitamin B3. 1,5 miligram, vitamin C, 10 miligram, kalsium, 223 miligram, fosfor, 319 miligram, besi, 7,5 miligram, kalium, 816 miligram, zinc, 2,9 miligram. Itulah kandungan vitamin yang terdapat pada biji kacang hijau Choi. Inilah beberapa manfaat kacang hijau. Kacang hijau termasuk sumber protein, vitamin, serta mineral terbaik di antara kacang-kacangan sejenisnya. Ada pula antioksidan dan senyawa tumbuhan bernama fitokimia yang sama-sama dapat memberikan hasiat kacang hijau di bawah ini. 1. Menurunkan risiko penyakit jantung plak pada pembuluh darah dan kolesterol darah yang tinggi merupakan dua penyebab utama penyakit jantung. Kabar baiknya, banyak studi menyebutkan bahwa konsumsi kacang hijau berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung. Antioksidan viteksin dan isoviteksin pada kacang hijau dapat menghambat penyerapan kolesterol serta pembentukan jaringan lemak. Selain itu, antioksidan juga melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas dan penumpukan plak. 2. Menurunkan kolesterol kacang hijau ternyata memiliki manfaat bagi penderita penyakit jantung dan kolesterol tinggi. Zat antioksidan di dalamnya dapat membantu menurunkan kolesterol total serta low density lipoprotein, LDL, dan triglycerida yang merupakan kolesterol jahat. Para ahli menduga bahwa antioksidan pada kacang hijau mungkin memicu produksi empedu, cairan yang menguraikan lemak dan kolesterol pada proses pencernaan. Zat ini tampaknya juga mencegah pembentukan timbunan lemak pada tubuh. 3. Manfaat kacang hijau pada penyakit hati-hati dapat mengalami kerusakan akibat infeksi virus, konsumsi alkohol, dan sejumlah penyakit. Namun, sebuah studi dalam jurnal Nutrients menyebutkan bahwa konsumsi kacang hijau mungkin dapat menurunkan risiko kerusakan pada hati. Kacang hijau ternyata memiliki efek melindungi hati dari kerusakan akibat peradangan dan penumpukan lemak. Pemberian suplemen kacang hijau juga terbukti mengurangi aktivitas enzim hati yang menjadi penanda adanya kerusakan pada organ ini. 4. Menurunkan tekanan darah protein pada kacang hijau ternyata tidak hanya membantu membentuk otot, tapi juga memiliki khasiat bagi penderita hipertensi. Para ahli mengungkapkan bahwa protein ini dapat menghambat kerja angiotensin converting enzim E.S. S adalah enzim yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Banyak obat hipertensi bekerja dengan menghambat fungsi enzim ini. Usut punya usut, protein tertentu pada kacang hijau juga dapat bekerja dengan cara yang sama. 5. Memperkuat sistem kekebalan tubuh kacang hijau kaya akan polisakarida, yakni jenis karbohidrat kompleks dengan serat yang tinggi. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa polisakarida yang diambil dari kacang hijau punya manfaat mengaktifkan sel darah putih yang disebut makrofak. Selain itu, ada pula kandungan fitonutrien, zat kimia alami tumbuhan, yang bekerja sebagai zat anti-bengkak. Fitonutrien pada kacang yang berkerabat dengan kedelai ini mampu menetralkan bakteri, virus, dan mikroba lainnya yang menyebabkan infeksi. 6. Manfaat kacang hijau untuk PMS Hormon yang naik turun sebelum menstruasi dapat menimbulkan gejala PMS. Selain dengan minum obat, Anda pun dapat mengatasi hal ini dengan mengonsumsi kacang hijau. Ini karena kacang hijau tinggi akan vitamin B1, vitamin B2, dan folat. Beberapa penelitian menemukan bahwa suplemen vitamin B dan folat bisa meredakan gejala PMS. Ini mungkin karena keduanya adalah bahan pembentuk zat kimia pada otak yang berperan dalam mencegah timbulnya gejala PMS. Itulah beberapa manfaat kacang hijau coy. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ko atau like dan share. Mimin undur pamit semoga bermanfaat.